Sudah dilun dengan semangat ketekunan dan keterampilan kaum ibu rumah tangga di Desa Kubu, Kecamatan Arongan Lambali, Aceh Barat, sukses mengolah tanaman enceng gondok menjadi produk bernilai ekonomi. Karya yang dihasilkan komunitas ibu-ibu Kubu ini cukup beragam, seperti halnya tas dan tikar, keranjang hingga kursi dan meja serta sejumlah produk lainnya. Harga pun bervariasi tergantung jenis produk, mulai dari 10.000 rupiah hingga 1,5 juta rupiah. Ini Ece Ngondok ini memang tadinya kan sangat banyak di desa kami, hampir ini lah, dulu setiap tahunnya kami kan banjir. Setelah itu datang pemerintah terkait dan dari UIN Araniri, menggantung kami untuk mengolah Ece Ngondok ini. Sampai jadi kerja kerajinan seperti ini, mereka lah yang membimbing kami, yang bekerja sama dengan kompak, kompak yang berkolaborasi dengan pemerintah Australia. Hasilnya apa aja Kak Eri? Hasilnya kami bekerja buat Ece Ngondok ini dari tahun 2016 akhir, dan sudah berapa kali ikut pameran di Sabang, di PKA juga, bahkan sudah pernah ke Expo. Dan kami di sini tiga kampung, yang dari UIN ini, desa Pelante, desa Cokjurumudi, dan kubu sendiri. Sudah gitu, di kelompoknya ini ada lima kelompok semua. Kelompok kubu satu, Sudjurumudi satu, dan desa Pelante ada tiga. Hasilnya apa aja Kak? Hasilnya sudah lumayan banyak, tikar, kursi, kot sampah, tatakan piring, sudah gitu, tas, tas seminar kit, yang kemarin barusan dipesan oleh BPMG Bandar Aceh, dan mungkin untuk kedepannya sudah mulai banyak pesanan. Keterampilan mengolah Ece Ngondok ini berawal dari pendampingan mahasiswa yang melakukan kuliah pengabdian masyarakat dari Universitas Islam Negeri atau UIN Araniri, Banda Aceh. Didukung oleh kolaborasi masyarakat dan partisipasi untuk kesejahteraan dan pemerintah Australia, kegiatan ini sudah berjalan sejak akhir 2016 lalu. Bahan baku yang mudah didapat bahkan dengan stok yang diperkirakan mencukupi hingga puluhan tahun ke depan, menjadikan usaha kreatif olahan Ece Ngondok sangat diminati masyarakat. Bahkan saat ini, setidaknya sudah ada tiga kelompok pengrajin serupa, khusus di Kecamatan Arongan Lambale, yang ini di desa Kubu, Pelantu LB dan desa Codjurumudi. Mulai sejak tahun berapa? Dari tahun 2015. Ya, 2015 sudah mulai bergerak. Harapan kita ke depan untuk warga yang sudah bergerak di bidang kebijakan dan tangan ini maupun yang bidang bidang lain agar pemerintah tempat maupun pemerintah provinsi harus dipartikan sesuai dengan kebutuhan warga-warga yang dikonggiria terkirir.